Kulon jabat datang juru kunci kurang lebih ya 10 tahun sekian Ya 10 tahun sekian, 12 tahunan kurang lebih Bahwa itu pemenang saya itu bukan wali yang sebelah utara atau di tepi laut Namun hanya yang di belakang Masjid Astana Jenung Beliau bernama Sheikh Samsutina Al-Harif, Sheikh Korolang, Sheikh Termadrosat Diambil dari pokok dasar hukumnya wali itu Wali adalah Wali itu tidak takut dan tidak khawatir Juga disampaikan para ulama Tidak ada yang tahu wali itu kecuali wali-wali itu sendiri Beliau ini mengajarkan pertama ya tentang pendidikan Al-Quran, hadis dan lain sebagainya Alisunawal jama'ah Untuk Sheikh Samsudin sendiri ini halnya tiap bulan apa? Muharram Setiap satu bulan sepulau apa? Tepat iya Tepatnya kemis Pahing Kemis Pahing diisi dengan pengajian Pengajian dan lain sebagainya, hadroh Alhamdulillah Untuk orang masyarakat ini itu biasanya gini Kalau saya andai kata Masyarakat itu punya nadar Ini aku, penyakitku dimarahkan sampai Setia Allah aku tak syukuran Ini sentono Yang menurutku itu suwering Suwering kejadian dan keriki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, blog Tuban TV Dan sahabat LTNNO yang dirumati Allah Masih dalam safari romantan dan jejak waliullah Yang ada di Kabupaten Tuban Hari ini saya berada di makam 3 waliullah Yang terletak di desa jenuh Kecamatan jenuh Kabupaten Tuban Di sini ada 3 waliullah Antara lain adalah ada Sheikh Orawelang Kemudian ada Sheikh Samsudin Al-Arif Ada Sheikh Trem Abdul Rosat Untuk mengetahui apa saja Nilai-nilai ajaran yang disampaikan oleh 3 waliullah ini Mari kita temui Juru kunci makam Biar kita mendapatkan penjelasan-penjelasan secara gamblang Secara jelas Bagaimana sejarah dakwah Dalam menyebarkan agama Islam Di Bumi Nusantara ini Khususnya di desa jenuh Kecamatan jenuh Kabupaten Tuban Yang saya berada di sini Alhamdulillah Ini menurunkan para masayih, para kiai di Jawa ini Termasuk di Mana itu Di Jawa Tengah Termasuk di Lasem Di Lasem Mbak Sambu Oh Mbak Sambu Ya itu termasuk nyambung di sana Makamnya di utaranya Masjid Lasem Ya ini ada kaitannya dengan Sheikh Orawelang Dan nyambung lagi termasuk di Jumbang yang sekarang Banyak diundi pondok-pondoknya itu Untuk Sheikh Orawelang sendiri Kiprah dalam berdakwah di desa jenuh ini Bagaimana waktu itu Yang Sheikh Orawelang ini Punya nama lengkap Apa pripun? Ini aku Aku ngapunin Agak Kirang Ngertes kalau ini Ini yang saya samsudin Yang dimaksudkan Yang ini Saya samsudin Sama Saya termasuk Saya termasuk Ini yang ngapunin Ini bukan Mau menyampaikan beliau Namun Yang kami dengar Itu Seperti itu Ada Ini Wak Abdul Malik Pesan yang ingin Disampaikan kepada Kepada masyarakat Khususnya Masyarakat Desa jenuh Kecamatan jenuh Dan secara umum Kepada Masyarakat Kabupaten Turban Mungkin Hikmah dari Dakwahnya Sheikh Samsuddin Dan Sheikh Korawelang Dan Sheikh Term Abdir Rosat Terima kasih Disamping saya ini Noponeku Ngopone Kuburan Atau Jurugun Sini juga Ikut Melestarikan Jalannya Masjid Untuk itu Perjuangan Beliau Beliau ini Termasuk Ya dari Kita Perjuangkan Sekarang Sampai Ya pendidikan Termasuk Masjid itu Karena Beliau membuat Ini Kalau tidak Kita tidak Meneruskan Kan dosa Mas Ya Untuk itu Ini Sangat-sangat Amat Manfaat Sekali Bagi Masyarakat Desa jenuh Dan Umumnya Tukban Secara Keseluruhan Demikian Pemirsa Blok Tukban TV Dan sahabat LDN MO Terima kasih Mari kita Tetap Menggapai amal Menebarkan Hikmah Di bulan Suci Ramadan ini Cukup sekian Akhirul kalam Wallahumma fiq Ilakummi tarik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam